Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Didugah Candi Pandekong Oke sobat ya saya akan terlihatkan di depan saya ini adalah pintu masuk Jadi pintu masuk dari candi ini Kita lihat strukturnya ini seperti ini Ini dinding candi yang sebelah utara Jadi membentuk seperti ini Sebelah utara Dan itu Kita menghadap ini ke arah timur Saya menghadap arah timur ya Saya perlihatkan Lebih jelas ya Batu batanya Ini ada yang menarik ini ya Jadi Ada semacam Relief seperti ya Bukan relief Tatanan batu batah Dipilih masuk ini ya Coba saya perlihatkan lagi Untuk yang sebelah utara Dan di atas itu ya sobat Banyak akar-akar pohon besar Akar pohon besar Di sebelah utara ini ya Jadi ada kotak-kotaknya seperti itu Batu batanya unik Ya unik Ada yang seperti Ya apa Pas bengkokan itu ya Seperti batu batah bengkok Terus ada Semacam Pori-porinya gitu Coba saya akan Terlihatkan yang sebelah ini Sebelah utara Jadi bentuknya seperti ini ya Sobat Ini dinding candi Sebelah utara Dan ini sudah Tergali Jadi di hari kelima ini Fokus pada Dinding sebelah utara Ini sobatnya Ini yang belakang Sebelah utara Ini yang belakang Sebelah utara ini Teman Tunggu mata Dinding ya Ya stabil ya Ya iyalah stabil Masuk ya Masuk ya Masuk ya Masuk ya Masuk ya Masuk ya Ini sobat Ini pekerjaan Ini juga dupli Juru pelihara Ini Meruji Bukan sebuah-sebuah Bukan sebuah-sebuah Bukan sebuah-sebuah Saya akan aksa ke belakang Jadi ini Sebelah yang belakang ya Sebelah timur Ini timurnya ya Saya perhatikan Sebelah timur Sebelah timur Sudah diganti Di sore ini Ini sore Jam 3 Jadi batu matanya itu Banyak variasinya Tebal-tebal Seperti itu Ini diekskavasi Oleh pihak BPCV Jawa Timur Koordinatilah Koordinat ratangan Bapak Widi Jadi mungkin besok Ini akan digali Di sini Besok ini Tangan ini Sebenarnya hari-hari Saya akan memperlihatkan Untuk yang sebelah Selatannya Kita kulit di sana ya Sebelah Selatan Akan saya melihat Kat ini yang sebelah Selatan Kemana sudah digali Sedikit Karena di sebelah Selatan ini Ada pohon besar Yang dulu Dukeramatkan oleh warga Ini juga Pohon ini Ini saya perlihatkan Yang sebelah Selatan Bentuknya Seperti ini Kelitannya Banyak macam-macam Bentuknya ya Jadi ini adalah Peninggalan Dari leluhur kita Kita tergai Kita rawat Dan kita uri-uri ya Kita jaga Karena Kalau tidak ada leluhur Tidak ada kita Gitu ya Ini yang sebelah Selatan sendiri Ya Karena kemarin Mau digali Karena ada pohon ini ya Jadi Masih Belum Bisa Ntar kapan Nanti akan Dipotong pohon ini Karena pohonnya Besar ya Ini sahabat Loh Pohonnya besar ya Loh Besar banget ini ya Jadi Yang mudah dulu Didahulukan Karena Yang sebelah Utara tadi ya Itu pohonnya kecil-kecil Potong Kemarin tuh Kalau yang sebelah Selatan ini Pohonnya besar Jadi Belum bisa Untuk Potongnya Karena Boto ya Sesuatu mungkin Ritual atau apa Karena disitu Pohon besar Indentik Dengan Biasanya Dihuni oleh Mahluk-mahluk Akstral gitu Biasanya seperti itu Ini yang Paling Selatan ya Di situs Pandegong ini Jadi Selama ini Tim dari BGCB Dan BGCB Sudah Menampakkan Seperti ini ya Ditemukan Struktur Dan Arca Nadeswara Dan Mahakala Yang ada Depan itu Ini Saya tampakkan Sebelah Selatan Rispat ini Selamat menikmati dan ini saya ada di depannya ya, kalau sobat lihat, kalau menurut saya ini kelihatannya pintu masuk tangga, tangga ke arah candi konon dulu disini ini misterinya setiap hari malam lagi itu ada suara gamelan, seperti kayak wayang, itu konon katanya saya dari warga seperti itu makanya disini dikatakan situs mandikong karena dulu misterinya setiap malam Jumat itu meluarkan gamelan atau wayang gitu seperti kayak wayang gitu ya, seperti itu oke sobat, sekian dulu ya dari Naren Rasila jangan lupa dibantu share, like, and subscribe ya Naren Rasila biar saya semakin tersemangat lagi untuk mengupload secara budaya di Nusantara ini khususnya di Jawa Timur ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera selamat menikmati